Hai guys, balik lagi di channel Kevin Gaming dan di video ini gue akan membandingkan performa RAM DDR5 dengan konfigurasi single channel dengan RAM DDR5 dengan konfigurasi dual channel di game Valorant Oke, jadi sebelum gue mulai untuk mengetesannya ini gue akan tunjukkan dulu kepada kalian untuk spike laptop yang gue tes ini ya guys Untuk spike-nya kurang lebih seperti ini guys bisa kalian pause dulu jika kalian ingin membacanya atau jika kalian ingin membacanya nanti di akhir video kalian bisa baca di kolom deskripsi juga ya guys kemudian untuk resolusi yang gue gunakan di pengetesan kali ini ada resolusi 2K ya guys sesuai dengan resolusi layar dari laptopnya dan untuk videonya pun ini juga gue record dengan resolusi 2K ya guys menggunakan Nvidia Shadow Play yang mana mungkin nanti akan mengurangi performanya kurang lebih sekitar 5-10% ya guys dari fps yang dihasilkan atau yang tertampil nanti lalu untuk pengetesannya nanti juga akan dibagi menjadi 3 segmen ya guys yang pertama itu satu video fullscreen dengan konfigurasi RAM 8GB dengan settingan low atau high lalu yang kedua nanti akan masuk ke video fullscreen dengan konfigurasi RAM dual channel atau 16GB dan yang terakhir nanti gue akan tunjukkan kepada kalian untuk comparison head to height-nya ya guys dan oke tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke dalam pengetesannya di settingan graphic low sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 You lose! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!